Intro Komisi 9 DPR RI dorong pemerintah Kabupaten Manggare Barat bersinergi dengan pemerintah pusat untuk penggerakan proses vaksinasi di daerah tujuan wisata Labuan Bajo. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 Charles Honoris usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI dengan Bupati Manggare Barat serta Perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BPOM, serta BKKBN. Charles mendorong pecepatan vaksinasi untuk masyarakat dan para pekerja di Manggare Barat. Dukungan ketersediaan vaksin serta penerapan protokol kesehatan yang ketat diharapkan bisa memulihkan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Manggare Barat. Cukup mengagetkan ya, angka vaksinasi masih di bawah yang kita harapkan. Bahkan sekitar hanya sekitar 5 persen, bahkan kurang dari 5 persen. Sedangkan seperti yang kita ketahui, wilayah Manggare Barat, khususnya Labuan Bajo, adalah wilayah prioritas untuk dijadikan pusat pariwisata. Sehingga ya pemerintah harus lebih cepat lagi melakukan vaksinasi, bukan saja kepada pekerja pariwisata, tetapi juga kepada masyarakat di Manggare Barat yang tentunya sangat membutuhkan. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR Eriveli Estelita Runtwene mengatakan, dengan potensi pariwisata yang luar biasa, Keupaten Manggare Barat merupakan tujuan investasi potensial, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang baik, salah satunya vaksinasi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Bagaimana masyarakat setelah terdampak apa yang mereka lakukan, bagaimana pertahanan ekonomi masyarakat yang ada di sini, kemudian bagaimana kebijakan pemerintah daerah. Dari Manggare Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pityan Aunilah, TVR Parlemen, laporkan. Terima kasih.